Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Pada kesempatan kali ini Bataknesia akan membahas profil dan rekam jejak dari dua putra Batak yang memiliki karir cemerlang di teni angkatan laut bahkan keduanya sudah menggapai perwira tinggi dengan bintang satu di pundaknya Lalu siapakah mereka? Langsung saja simak ulasan berikut ini Karir militer laksamana pertama teni liber si hombing menjadi pembahasan yang menarik untuk diulas Beliau merupakan salah seorang perwira tinggi teni angkatan laut Pada mutasi yang dilakukan panglima teni laksamana Yudomargono akhir April 2023 lalu namanya menjadi salah satu yang tercantum Dalam hal ini laksama liber si hombing mendapat tugas baru menjadi staf khusus kepala staf angkatan laut atau staf sus kasal Beliau merupakan jebolan Akademi Angkatan Laut tahun 1993 Pada sepak terjangnya Bapak Liber telah banyak menempati jabatan strategis di militer Sebagai contoh salah satu diantaranya adalah Wadan Satkopas Kakuarmabar Selain itu namanya juga tercatat pernah menyandang posisi Asintel dan Lantamaltiga Jakarta Tahun 2019 serta pabanduapam Sintel Mabesal pada tahun 2020 Tak cuma dalam negeri beliau juga pernah mendapat tugas menjadi Atase Laut Kedubus Republik Indonesia untuk Rusia Sekitar tahun 2016 Karirnya semakin moncer kalah ditunjuk menjadi Kepala Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut Atau Kadis Pamsanal pada tahun 2022 Setahun berselang lulusan Akademi Angkatan Laut 1993 ini Mendapat tugas baru sebagai Dirgeba ISTNI Namun tak lama bertugas sebagai Dirgeba ISTNI Pak Liber si hombing kembali masuk daftar mutasi TNI pada akhir April 2023 lalu Kali ini namanya ditunjuk menjadi staff khusus kasal dalam rangka di PPSA 24 Lohana Berikutnya adalah Laksamana pertama TNI Mai Franki Pasuna si hombing Saat ini beliau dipercaya mengemban amanat sebagai Dirgeba Kodik Latal Laksama Franki si hombing merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1993 Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Wakil Komandan Lantamal 8 Manado Sederet Jabatan juga pernah diemban oleh beliau yakni Asrena dan Lantamal 10 Jayapura Asobs dan Lantamal 4 Tanjung Pinang dan Asobs Pangkolin Lami Terima kasih telah menonton!